Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Mr. Aldi dalam pelajaran matematika Kali ini Mr. Aldi akan menjelaskan tentang soal cerita perbandingan dan skala Ada beberapa soal yang memang tingkatan soalnya itu sedikit lebih susah Seperti yang akan Mr. jelaskan berikut ini Yuk kita semak bersama-sama Kita mulai dari soal perbandingan Contohnya, usia Rahman 3 per 4 usia ayahnya Usia ayah Rahman itu 5 per 8 usia kakek Rahman Jika selisih usia Rahman dan kakeknya adalah 34 tahun Maka jumlah usia ayah dan Rahman adalah Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari perbandingannya Jika ada bentuk pecahan Maka 3 itu milik Rahman Lalu 4 itu milik ayahnya Berarti sama juga dengan 5 per 8 5 itu milik ayah Rahman Dan 8 adalah milik kakek Rahman Berarti bisa kita tuliskan perbandingan Rahman dibanding ayah dibanding kakek adalah Rahman dengan ayahnya 3 dibanding 4 Lalu ayah Rahman dengan kakek Rahman adalah 5 dibanding 8 5 dibanding 8 Kita ingat lagi rumus petir Berarti kita mengalihkan seperti petir Berarti 4 dikalikan 8 hasilnya 32 Lalu 4 dikalikan 5 hasilnya 20 Terakhir 3 dikalikan 5 hasilnya 15 Kita sudah mendapatkan perbandingannya Berarti perbandingan Rahman adalah 15 Perbandingan ayah 20 Perbandingan kakek adalah 32 Yang diketahui adalah selisih usia Rahman dan kakeknya Berarti Rahman 15 dan kakeknya 32 Selisihnya adalah 32 dikurangin 15 Hasilnya adalah 17 tahun Itu selisihnya 34 tahun Yang ditanyakan jumlah usia ayah dan Rahman Berarti kita jumlahkan usia ayah dan Rahman Ayahnya 20 Rahman 15 Kita jumlahkan hasilnya 15 tambah 20 adalah 35 Berarti bisa kita cari 35 Per yang diketahui tadi berapa selisih usia Rahman dan kakeknya 17 dikalikan 34 Kita sederanakan Kita sederanakan Coret-coret dapat 2 Tinggal 35 dikalikan 2 hasilnya adalah 70 Berarti jumlah usia ayah dan Rahman adalah 70 tahun Paham ya Samesin ya Sekarang kita masuk ke soal skala Soal skala Geza menggambar sebuah pohon dan gedung Dengan skala 1 dibanding 300 Tinggi pohon pada gambar 6 cm Jika gedung 4 cm lebih tinggi dari pohon Maka tinggi gedung yang sebenarnya adalah Yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar Kita buat ilustrasi Ada gedung ada juga pohon Kita gambar gedung juga pohon Tadi kita ketahui tinggi pohon pada gambar adalah 6 cm Maka kita tuliskan tinggi pohon ini adalah 6 cm Jika tinggi gedung 4 cm lebih tinggi dari pohon Berarti ini 4 cm 4 cm disini Berarti tinggi gedung adalah 6 ditambah 4 6 ditambah 4 Hasilnya adalah 10 cm Maka tinggi gedung yang ditanyakan tinggi gedung Kita akan mencari tinggi sebenarnya Bagaimana cara mencari tinggi sebenarnya Kita pakai segitiga Ada yang masih ingat? Skala sama dengan JP per GS Yang akan kita cari adalah GS Berarti JP dibagi skala JP nya berapa? 10 JS sama dengan JP nya 10 cm Skalanya berapa? 1 dibanding 300 Atau 1 per 300 Sama saja dengan 10 dikalikan 300 per 1 3000 cm Berarti berapa meter? Hasilnya adalah 3 meter Berarti tinggi gedung adalah 3 meter Mungkin sekian penjelasan dari mister Banyak soal yang belum mister bahas Nanti jika masih ada yang ditanyakan Boleh tanya mister Aldi atau miss Aini Terima kasih atas beratiannya Selamat belajar Semoga tambah pintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas berita di Sampai jumpa 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 di Sampai